Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak, apa kabar? Gue kaya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan afiat ya Anak-anak, jangan lupa berdoa sebelum belajar Agar ilmiah kita belajari dapat bermanfaat Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara membagi pecahan Bagaimana ya cara membagi pecahan? Yuk kita ikuti bersama-sama materinya Halo anak-anak, jumpa lagi ya Belajar bersama Bu Eka Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membagi pecahan Baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran Bagaimana ya caranya? Yuk kita belajar bersama-sama Nah, sebelumnya Bu Eka tuliskan dulu rumusnya ya Untuk rumus pembagian pecahan Nah, terus pembagian pecahan ini Biasanya kan pembilang Per-penyebut Nanti bentuknya seperti ini anak-anak Pembilang, diper-penyebut, dibagi Pembilang Per-penyebut Nah, tandanya bagi Nah, ini nanti adalah bentuk soalnya Cara mengerjakannya adalah seperti ini Kita ubah ya anak-anak Pembilang Pembilang yang pecahan sebelah kiri Per-penyebut Nah, di sini letak rumusnya Ini tandanya kan bagi Ketika dia dibagi ini Cara mengerjakannya Tanda baginya diganti kali Ya, di kali Ketika ini berubah kali Maka yang di belakang ini dibalik Dibalik gimana Bu Bu? Jadinya ini penyebut Pembilang Nah, ini rumusnya Rumus Jadi, ketika ada soal pembagian pecahan Tanda baginya diganti kali Kemudian pecahan yang di belakang dibalik Pembilang jadi penyebut Penyebutnya jadi pembilang Ya, begitu ya anak-anak ya Kita langsung praktek kemengerjakan soal Contoh 2 per 3 dibagi 1 per 5 Contohnya ini Nah, kita tulis yang depan tetap ya Yang depan tetap pembilang per penyebut Berarti tetap 2 per 3 Nah, kemudian Tandanya bagi ini Kita ganti dengan kali Dikali Kemudian Tempatnya bertukar Berarti penyebutnya jadi pembilang Penbilangnya jadi penyebut Berarti ini ditukar ya Jadi 5 per 1 Dibalik ya Tinggal balik 1 per 5 Kali balik Jadi 5 per 1 Oke Setelah kali ini Kemudian kita sudah belajar Cara mengalihkan pecahan Nah, ini tinggal dikalikan saja Saat pas dikali atas Bawah dikali bawah Oke 2 dikali 5 Per 3 dikali 1 Sama dengan berapa 2 dikali 5 berapa ya 10 bu Oke 5 per 3 dikali 1 3 Nah, apakah sudah selesai? Belum bu Apa yang belum? Ini belum sederhana Oke Gimana bentuk sederhananya? Karena pembilangnya lebih besar Dengan kita yang berdebut Kita jadikan apa? Betul sekali Kita jadikan pecahan campuran Oke Kita perlu gabit ya 10 dikali 3 3 dikali berapa ya Hasilnya berdekati 10 Ya, kita kali 3 3 dikali 3 berapa? 9 bu Oke Dikurangi 10 Dikurangi 9 Dapatnya berapa? 1 bu Oke 1 1 dibagi 3 Bawah bisa? Tidak Berarti 1 ini adalah Sisa Nah Berarti Hasilnya ini ya Berarti 3 Sisanya berapa? Sisanya 1 Per Berapa ini? 3 Nah, selesai 3 1 Per 3 Gini ya Anak-anak ya Baik Anak-anak Sekarang kita Terjantung soal berikutnya ya Kita menggunakan Pecahan Campuran 2 1 Per 7 Dibagi 3 Per 4 Sama 6 Nah Kalau ada pecahan Campuran Kita jadikan Pecahan Biasa dulu Oke 7 dikali 2 Berapa? 7 dikali 2 14 14 Ditambah 1 15 Oke 15 Per 7 Nah Kita kembali Mudah-mudahan Tanda bagi Kita ganti Dengan Tanda Kali Yang pecahan Di belakang Kita balik Jadi 4 Per 3 Nah Atas Kali Atas Bawah Kali Bawah 15 Dikali 4 Per 7 Dikali 3 15 Dikali 4 Kita Bumbung Susun Ya 15 Dikali 4 4 Dikali 5 Berapa? 20 0 8 2 4 Kali 1 4 Tambah 2 6 Hasilnya 60 Per 7 Dikali 3 Berapa? 21 Nah Sudah selesai Belum Belum Sudah Lihat Ya Bentar Kita Polo Gapet Ya 60 Dibagi 21 21 Dikali Berapa? Kira-kira Yang Dikali 60 Tapi 30 Lebih 60 Kita Coba Ya Kalau 21 Dikali 2 2 Dikali 1 Dikali 2 2 Dikali 2 Dikali 4 Nah 42 Coba Kita Tambahkan Kalinya Kali 3 Coba Tambahkan 1 Apakah Bisa Lebih Dikali 21 Kali 3 3 Kali 1 3 3 Kali 2 6 Ternyata Ini 6 3 Oh Lebih Berarti Kita Pakai Yang Ini Berarti 21 Dikali 2 Hasilnya 42 Oke Kita Kurangi 0 Kurangi 2 Tidak Bisa Pinjam Pinjam Puluhan 1 Jadi 10 6 Dikulangi Sampai Puluhan Hingga 5 Berarti 10 Dikulangi 2 Dapatnya 8 5 Dikulangi 4 Dapatnya 1 18 Dikulangi 21 Apakah Bisa Bisa Berarti Ini Adalah Sisa Nah Hasilnya Ini Ini Berarti Kita Pulang Sini 2 Sisanya 18 Per Penyebutnya Tepat 21 Nah Sampai Sampai Sini Apakah Sudah Selesai Lumpu 18 Per 21 Pasti Bisa Disederhan Oke Dibagi Berapa ya FPB 18 21 21 Betat Nah Kita Cari FPB 18 21 Ya 18 21 Oke Dibagi 2 18 Dibagi 2 Dapat Berapa 9 21 Dibagi 2 Tidak Bisa Karena Ini Bilangan Gantil Ini Bilangan Kena Tetap Diterunkan 21 Oke Bisa Dibagi 2 Tidak Bisa Kita Naikkan Dibagi 3 9 Dibagi 3 Dapat 3 21 Dibagi 3 Dapat 7 Ya Belikari Ya Dikari Karena Tadi Bisa Dibagi Dua Duanya Kita Bagi 3 Lagi Ya Karena Ada 3 Dan 7 3 Dapat 1 7 Dibagi 3 Tidak Bisa Berarti Tetap 7 Ada 1 Dan 7 Berarti Kita Bagi Dengan 7 1 Dibagi 7 Dapat 1 Sudah Selesai Berarti MPB Ini Adalah 3 Nah Berarti 18 Per 21 Kita Sederhanakan Dengan 3 Sama Dengan Jangan Lupa Ini Bilangan 2 Yang Dapat Ditulis 2 18 Dibagi 3 Dapat Berapa 6 Per 21 Dibagi 3 Dapat Berapa 7 Oke Selesai Hasilnya 2 6 Per 7 Anak-anak Sekarang kita Contoh Soal yang Nomor 3 2 1 Per 4 Dibagi 1 2 Per 5 Nah Kedua Pecahan Ini Sama-sama Pecahan Angkuran Berarti Harus Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa 4 Dikali 2 8 8 Tambah 1 9 Per 4 Nah Kita Dikati Dibagi 5 Dikali 1 5 5 5 5 5 5 5 Nah Setelah ini Baru kita balik 9 Per 4 Dikali 5 Per 7 Yang belakang Ingat 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 Ketika Tandanya Ini Sudah Dikanti Kali Berarti Yang belakang Harus Dibeli Setelah Sudah Bentuk Kalian Atas Kali Atas Bawah Kali Bawah 9 Dikali 5 Ber 4 Dikali 7 Sama Dengan 9 Dikali 5 Berapa 45 Ber 4 Dikali 7 Berapa 28 Nah Apakah Sudah Selesai Belum Karena Kita Harus Menyidikan Nakannya Lihat Pemilannya Lebih besar Daripada Penyebut Berarti Kita Jadikan Pecahan Campuran 45 Dibagi 28 Kita Langsung Bagi Dengan 28 Ya Alis 1 1 28 28 Kita Kurangi 5 Dibagi 8 Tidak Bisa Berarti Pinjam Satu Puluhan 4 Dipinjam Satu Tinggal 3 Ini Dapat Satu Puluhan Jadi 15 15 Dikulangi 8 Hasilnya 7 3 Dikulangi 2 Satu Nah 17 Dibagi 28 Sudah Tidak Bisa Berarti Ini Adalah Sisa Ini Hasilnya Berarti Sama Dengan 1 17 Per 28 28 Apakah Sudah Selesai Sudah Karena 17 Ini Adalah Bilangan Prima Sudah Tidak Bisa Disederhanakan lagi Baiklah Anak-anak Demikianlah Tadi Pembelajaran Kita Tentang Pembagian Pecahan Jangan Lupa Dikerjakan Latihan Soalnya Tetap Senangat Belajar Meskipun Saat Ini Kita Belajar Dari Rumah Tetap Senangat Anak-anak Semoga Kita Dapat Kembali Bertemu Di sekolah Dengan Segera Kita Doakan Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Sampai Jumpa Anak-anak